Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, masih dengan saya, melanjutkan materi patungan ketiga, yaitu sekarang sampai kepada akuntansi pendapatan. Nah, sebelum kita masuk ke akuntansi pendapatan, teman-teman tadi yang akuntansi anggaran sudah beres ya, sudah paham ya, bahwa anggaran itu baru mencatat dari sisi perencanaannya. Nah, targetnya, kemudian pakunya berapa, belum realisasi. Nah, ketika kita bicara akuntansi pendapatan, berarti ini sudah mulai bicara tentang realisasi pendapatan. Baik itu pendapatan adalah uang yang kita terima, atau dalam konteks nanti kalau pendapatannya kita kembalikan, dalam hal terjadi kelebihan layar oleh wajib-wajib pelajar. Ada beberapa konsep yang sebenarnya sama dengan pemerintah daerah, karena kan standarnya satu, sama-sama dari PSAP, yaitu di PP71 tahun 2010. Tapi ada hal-hal yang khusus yang diatur untuk Satga Pemerintah Pusat, yang ini mungkin tidak ada di pemerintah daerah. Nanti kita lihat ya. Ini dari kita ya, pendapatan. Secara umum, bahwa kita juga masih mengenal ya, ada pendapatan LRA maupun pendapatan LO. Ini cuma pengistimewaan. Kenapa kalau pendapatan harus ada LRA dan LO-nya pak? Ya, karena kita ada dua laporan, LRA dan LO. Pendapatan ada yang di LRA, pendapatan basis kas, untuk keperluan tanggung jawab pelaksanaan APBN, sementara LO adalah karena akrualnya. Jadi kalau sebenarnya anggaran kita sudah pakai basis akrual, maka nggak ada dikotomi istilah pendapatan LRA dan pendapatan LO. Jadi ya, teman-teman semua ya. Jadi kalau kita nyebut pendapatan LRA ya, pokoknya pendapatan LRA berarti ada uang masuk nih. Ini pemerintah rekening ekas negara, dia nambah SAL. Menjadi hak pentah. Dan ini kata kontennya, tidak perlu dibayar kembali. Karena kalau perlu dibayar kembali, itu namanya penerimaan pembiayaan. Bagaimana kalau pemerintah mengakui dapat terima pinjaman luar negeri, maka itu bukan pendapatan, tapi penerimaan pembiayaan. Karena suatu saat nanti uang itu akan kita kembalikan. Tapi kalau pemerintah mendapatkan pajak, yaudah itu milik pemerintah. Tidak akan kita kembalikan. Kecuali terjadi lebih bayar. Oke, sekarang kalau pendapatan LO, dia nggak lihat uang kas sudah masuk sebelumnya. Yang penting dia menambah ekuitas, dan juga tidak perlu dibayar. Ini mengingat kembali pengertian pendapatan LRA dan LO. Tiga jenis pendapatan yang ada di pusat, teman-teman harus tahu. Di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, ada pajak, PNBP, dan hibah. Kalau dulu di daerah kan ada pajak juga, tapi di daerah namanya retribusi. Usam X10, retribusi punya kesamaan dengan PNBP di sini. Bisa ada hibah. Nah, apa yang membedakan antara pajak dan PNBP? Secara umum kita presres kembali, kalau pajak itu hanya dipungut oleh Kementerian Keuangan. Makanya pendapatan pajak hanya ada di SAI. SAI-nya pun SAI Kementerian Keuangan, bukan SAI yang lain lagi. Sementara kalau PNBP, ini bisa dipungut oleh PKL dan BUN. Bagaimana yang dimaksud di Undang-Undang 17 juga, bahwa Kementerian Bahagian itu bisa mengut PNBP. Dan ini diportegas di Undang-Undang 109 tahun 2018 tentang PNBP. Kemudian kalau ini kontribusi wajib, tidak ada konsekuensi hukum, bahkan bisa dipenjarakan orang yang tidak bayar. Kalau yang ini adalah karena adanya kontribusi atas barang jasa memerintah. Jadi ada, tiba-tiba balik, ada proses dua arah. Pemerintah menyedakan barang jasa, masyarakat yang menikmati membayar jumlah uang, itu namanya PNBP. Nah, kalau kelompok pajaknya cuma terbatas ini ya, PPH, PPN, ya. Tapi kalau PNBP banyak banget sebenarnya. Ini kelompok pesannya ini ya, tapi sebenarnya kita breakdown nanti ke dalam bagian akun standar ini bisa ada ribuan jenis-jenis PNBP. Nah, kita tahu di pajak itu PPH, ada PPH migas, ada PPH non-migas, ada PPH DTP, itu tanggung pemerintah. Yang diambil dari mana? Salahnya dari potongan-potongan PPH pekerjaan gede. Nah, kita yang gampang dulu. Gampang nggak gampang sih? Ini pendapatan hibah. Pendapatan hibah ada LO, ada LRA. Yang namanya pendapatan hibah juga ada hibah tunai. Kalau dari sisi bentuknya nanti ada hibah tunai, ada hibah barang. Dari sisi yang nerima, nanti ada yang namanya hibah bun, ada hibah langsung. Kita secara konsep pengakuan dulu, atau konsep pengertiannya di dunia. Pendapatan hibah LO adalah diakui pendapat hak pemerintah pusat, diakui sebagai pendapatan ekuitas. Baik dalam bentuk uang maupun barang, bahkan jasa juga bisa diakui sebagai pendapatan hibah. Sementara kalau LRA, pendapatan hibahnya apa? Yang penting dia sudah diterima, menambah sal, dan tidak perlu juga dikembalikan. Ini bedanya apa dengan PNBP? Kalau PNBP ada proses interaksi, apa namanya, timbal balik dari pemerintah ke masyarakat, kalau hibah yang ngasih hibah ke kita tidak mengharapkan apa-apa. Ikhlasnya, sudah, oh, berimpak bersedekah ke negara. Hibah itu ya, memberikan hati ya. Ini yang namanya klasifikasi pendapatan hibah. Ini kriterianya apa? Ini diterima dari bentuk asing bisa, lembaga bisa. Bahkan lembaga asing, internasional juga bisa. Korporat dalam negeri juga bisa. Baik korporat atau pemperseorangan bahkan bisa. Jadi kalau teman-teman mau ngasih hibah ke pemerintah juga bisa. Dan tidak perlu dimaksudkan dibayar kembali. Kalau dibayar kembali namanya penerimaan pembiayaan. Tidak ada timbal balik, kalau ada timbal balik namanya PNBP. Dan dituangkan, ini yang penting nih, naskah perjanjian. Jadi, dokumen naskah perjanjian hibah inilah yang nanti itu akan menjadi salah satu dokumen sumber untuk mengakui estimasi pendapatan hibah. Kalau sudah ada dokumen berubah perjanjian, berarti kan memang negara donor atau nembaga donaturnya siap ngasih ke kita nih. Kita bisa ngakui itu sebagai targetnya. Estimasi pendapatan hibah. Kalau di KL. Kalau di KL-nya nanti estimasi pendapatan hibah yang dialokasikan. Oke, tadi sudah saya sebutkan ya, hibah ada hibah terencana, ada hibah langsung. Kalau terencana ini, karena tadi ada dokumen-dokumen perjanjian hibah, dan dia masuknya ke BUN. Sementara hibah langsung, ini biasanya pada tahun kemarin belum ada perjanjian, atau negara tahun ini ada negara atau organisasi ngasih hibah ke kita. Dan dia langsung ke KL, tidak lewat BUN. Ini boleh juga. Saratnya nanti KL melakukan laporan, melakukan permintaan pengesahan hibah. Ini tolong mulai sekarang, mulai kritisnya. Kak, itu hibah. Kok KL bisa niterima hibah, Pak? Bukannya hibah itu diterima oleh si kubah. Benar, hibah itu yang nyata si kubah. KL tidak mencatat atau tidak mengakui pendapatan hibahnya. Tapi mengakui apa? Nanti ada. Dia mengakui sebagai hibah langsung yang belum disahkan. Di mana hibah yang langsung yang belum disahkan adalah kewajiban jangka pendek. Jadi bukan pendapatan. Pendapatan masuknya ke si kubah. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi pendapatan lagi menurut proses penarikannya. Ini ada lima ya. Pertama, transfer tunai. Kering kun, hibah terencana ya, langsung ke BUN. Atau melalui pembukaan LC, letter of credit. Kemudian pembayaran langsung. Dia langsung ke kontraktor yang kita tunjuk untuk menjalankan proyek tertentu. Ada rekening khusus, reksus ya, untuk menampung hibah. Dan ada pendepian, pendahuluan. Artinya dia, kita sudah ngeluarin duit, terus diganti sama orang. Sama lembaga tadi, privaneng C. Nah, jika tidak melalui lima mekanisme ini, maka disebut hibah langsung. Jadi, kalau namanya hibah yang terencana, harus melalui lima ini. Tapi kalau yang lewat KL, langsung ke KL adalah tidak melalui mekanisme. Sekarang kita lihat, bagaimana penarikan hibah langsung. Hibah langsung, namanya juga langsung, berarti langsung diterima oleh KL. Kemudian, dapat langsung menggunakan uang hibah. Dia bisa menggunakan uang hibah. Ya, sudah tujuan uang hibah. Tapi, saat kerja harus mengajukan pengesahan atas pendapatan hibah langsung. Apadabun, atau kuasa pun. Jadi, harus ada pengesahan. Karena dokumen pengesahan inilah, yang kita sebut nanti ada dokumen namanya SP3HL, SP2HL, SP3HL itu surat permintaan pengesahan pendapatan hibah langsung. Itu diajukan oleh KL. Sementara SP2HL, surat pengesahan pendapatan hibah langsung. Itu diterima nanti oleh si Kuba, oleh DGPPR, dan mengakui sebagai pendapatan hibah. Jadi, yang nerima KL, yang memakai KL, tapi pendapatan hibahnya diakui oleh bunuh. Ini kan, yang menurut pendapatan ini sebagai pendapatan bunuh. Dan Satgar, wajib menyisakan sisa kas dana atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang pada neraca. Nanti kan pasti di neraca masih ada sisanya. Apabila pada akhir tahun masih ada sisa pendapatan hibah dalam bentuk uang, maka pilihannya ini, di store ke kas negara. Di store kas negara. Atau digunakan kegiatan tahun anggaran berikutnya sepanjang sesuai dengan perjanjian hibahnya. Perjanjian hibahnya boleh tidak dipakai buat tahun berikutnya. Atau dikembalikan kepada donor dalam hal perjanjian hibah menyatakan jenisnya. Jadi, ada sisa uang kas dari hibah di store kas negara, digunakan untuk peruntukan tahun berikutnya, atau dikembalikan ke donor sesuai dengan perjanjian dalam naskah hibah tersebut. Ini ya, jadi tolong pahami, hibah langsung diterima oleh KL tidak diakui sebagai pendapatan oleh KL. Dia hanya diakui sebagai hibah langsung belum disahkan, yang artinya adalah kewajiban jangka pendek. Wajibannya apa? Wajibannya untuk meminta pengesahan ke KPPN. Kuasa bun, kuasa bunnya, minta dokumen pengesahan tadi yang berupa SP2HL ditembuskan ke DGPPR. Oleh DGPPR, dia mengakui sebagai pendapatan hibah. Oke, itu tentang hibah. Sekarang, secara umum kita ingin memperkenalkan asas bruto, saya yakin teman-teman harus ingat asas bruto ini apa. Bahwa, pendapatan itu dipungut berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan tanpa mengurangi atau dikombensasikan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh pendapatan itu. Jadi, misalkan pemerintah itu menyenggarakan layanan paspor, kemudian untuk paspor ini kan juga pemerintah perlu beli barang jasa ya, penyelitian kertas paspor dan segala macam. Maka, pendapatannya tetap ditempat utuh nih. Untuk belanjanya nanti dialokasikan di pagunya lagi, ada pagu belanja barang. Dan pagunya nanti bisa bersumber dari rupiah murni, bisa bersumber dari PNBP, jadi jana PNBP itu sendiri. Tapi, yang diterima dan dilaporkan oleh pemerintah atau KL ke laporan keuangan adalah jumlah bruto-nya. Bukan setelah dikurangi belanjanya. Namun, ada pengecualian ini. Dalam hal besaran pengurangnya ini, sifatnya variable, kita nggak bisa nentuin berapa jumlahnya, nggak bisa kita estimasikan, maka asas bruto dapat dikecualikan. Nah, ini yang kita sebut dengan penggunaan asas neto. Ini terjadi di penerimaan migas, PNBP hulu migas dan pendapatan panas bumi. Dan panas bumi-nya pun panas bumi yang versi sebelum berlakunya undang-undang panas bumi. ini boleh pakai asas neto. Nanti kita belajar asas neto di pertemuan ke-14. Itu tentang konsep umum. Bagaimana kita mengakui pendapatan? ini adalah jargon-jargon yang ada di dalam akuntansi. Ada konsep pengakuan, ada konsep pengukuran. Kalau pengakuan, artinya adalah kita mengidentifikasi dulu transaksi ini perlu atau tidak dicatat oleh satker yang bersangkutan. Itu namanya pengakuan. kalaupun diakui, dicatat, berarti pertanyaan kedua adalah kapan akan mencatat transaksi ini? Sekarang atau nanti? Itu namanya konsep pengakuan seperti itu. Tapi nanti kalau kita bicara di slide berikutnya konsep pengukuran, tidak lagi bicara kita akui atau tidak, tapi kita bicara tentang berapa nilai yang harus kita cantumkan di dalam laporan keuangan. Itu namanya konsep pengukuran. Kita ulangi lagi. Pendapatan LRA, pajak, PNBP, Hibah, dicatat pada saat kas diterima. Jadi kalau ada kas masuk, sudah teridentifikasi sebagai pendapatan pajak, ya bisa. Kita akui sebagai pendapatan pajak. Sebagai pendapatan PNBP, bisa. Dokumennya apa? Kalau sekarang kita sudah pakai SPAN, sudah pakai modul penerimaan negara, maka dokumennya itu lebih enak. Dokumen elektronik ketahuan nanti dokumen namanya BPN, Bukti Penerimaan Negara. Itu kalau LRA. Kemudian kalau pendapatan BLU ini, kalau BLU itu sama KL-nya langsung dipakai. Maka kita ngakuinya atau melaporkan ketika sudah disahkan oleh pendara-pendara negara. Jadi kalau BLU itu perlu pengesahan. Sebagaimana? Pendapatan Hibah KL, Hibah langsung. Disahkan. Cuman bedanya kalau BLU ini setelah disahkan, pendapatannya tetap diakui oleh pendapatan KL yang bersangkutan yang punya BLU. Karena BLU kan bagian dari SAI, bukan bagian dari sabun. BLU saya ulangi bagian dari SAI, bukan bagian dari sabun. Sehingga pendapatan BLU setelah disahkan nanti diakui di LRA atau di buku besar khasnya sebagai pendapatan BLU di KL yang bersangkutan. Oke, lanjut. Tarik nafas dulu kan. Keluarkan. Ini memang agak cepat karena ada 36 slide di sisi kedua ini. Banyak ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita review yang penting-penting aja ya. Yang lainnya kan rinjanya sudah teman-teman ketahui di stakon 1. Nah, kita bicara tentang pengakuan pendapatan LO untuk pajak. Kalau untuk pajak, kita tahu ya, pajak itu ada tiga sistem pengungutan yang self-assessment, dihitung sendiri oleh wajah pajak, sudah dibayar sendiri dan dilaporkan. Kalau official assessment itu pajaknya dihitung oleh fiskes, oleh otoritas pajak. Kalau withholding, pajaknya itu dipungut oleh pihak ketiga yang kita sebut dengan PKP, pengusaha kena pajak. Jadi kalau self-assessment contohnya adalah PPH, kalau official assessment contohnya adalah PBB, kalau withholding system contohnya adalah PPN. Yang mengut adalah PKP, pengusaha kena pajak. Lanjut, sekarang kalau pendapatan pajak yang pakai official assessment, ngakuinya pada kapan? Pada saat timbulnya hak untuk menagih. Jadi, timbulnya hak untuk menagih apa? Nanti keluar namanya STP, surat tegian pajak. Kemudian keluar SKP, surat ketetapan pajak kurang bayar. ini adalah dokumen-dokumen untuk mengakui pendapatan LO yang perhitungannya berdasarkan sistem official assessment. Tapi kalau nanti ada berikutnya, kayaknya diselai berikutnya ya, self-assessment biasanya mengakui pendapatan pajak LO-nya bersama dengan ketika uang masuk ke kas negara. Ini kan? Autoritas menerbitkan surat ketetapan, mempunyai ketetapan hukum dan mengikat. nanti dokumennya bisa STP, bisa SKPKB, bisa SPPT, SPT. Kemudian surat ketetapan itu menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan. Nanti sudah saya bilang ya, kalau self-assessment maupun sistem withholding, maka pendapatan pajak LO-nya biasanya bersamaan dengan pendapatan pajak LRA, yaitu pada saat uang diterima di kas negara. Yaitu diterima di kas negara dan mendapatkan ini nomor pendaftaran tanpa terlebih dahulu ada penetapan, tidak ada penetapan sebelumnya. Karena BPA kan banyak nyetor sendiri kesadaran masyarakat kan. BPN juga nyetor, di-store LPKB. Apabila pada akhir periode pelaporan masih terdapat penerimaan yang belum mendapat penulat pendaftaran, ini kalau BPA juga ya, maka diungkap dalam JALK. Nah, ini kalau di BPN ya, dokumennya Penerimaan Negara. di dalam dokumen ini nanti keluar namanya NTPN, Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Ini menunjukkan penerimaan dah sah sebagai pendapatan negara. Ini BPN, BPN Penerimaan Negara. Lanjut, berikutnya adalah, kita sudah sampai separuh jalan nih, dokumen sumber pendapatan terlalu bukti pembayaran. Kalau ini kan yang assessment sama withholding ya, berarti dokumen sumbernya kan bukan lagi berupa STP, SKP yang kayak sistem official assessment, tapi dokumen sumber benar-benar bukti penyetorannya. Yang disetarkan ke KAS Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh berkuan nyatanya bank-bank persepsi ataupun kantor pos persepsi. Surat setoran pajak. Tapi sekarang SSP, segala macam sudah buktinya sudah elektronik semua karena kita sekarang sudah bisa bayar pajak, bayar biaya cukai, bayar PNBP pakai pake billing, kita ngebitin billing dulu sebagaimana kita beli tiket pesawat, tiket kereta, kan ada nomor kode bayarnya kan, di pendapatan negara juga gitu. Kita masuk dulu kalau PNBP masuk ke menu ke website aplikasi namanya Simponi Sistem Informasi PNBP Online. Dibaca juga ada sendiri, PNBP juga ada sendiri. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan kalau pajak itu withholding maka diakui pada saat masuk kas negara LO nih ya. Kalau dia official diakui ketika timbul hak negara. Tapi kalau dia self-assessment juga diakui ketika masuk ke kas negara. Jadi, untuk withholding dan yang self-assessment itu pengakuannya akan sama dengan pendapatan pajak LRA. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman tentang pengakuan pendapatan pajak. Clear ya, bisa membedakan mana pajak yang sistemnya self-assessment official dan withholding karena pengakuan pendapatan pajak LO-nya berbeda. Kalau dia self-assessment pengakuan pendapatan pajaknya bersamaan dengan uang masuk ke kas negara. Demikian juga yang withholding tadi. Tapi kalau official karena pajaknya ditetapkan oleh otoritas pajak, berarti terbit dulu dokumen ketetapan hukum bahwa O, C, I, Fulan atau C, IPT, X punya kekurangan bayar pajak sekian. Nah, harus ditetapkan tagihannya itu yaitu surat tagihannya itu bisa diakui sebagai dokumen sumber untuk pengakuan pendapatan pajak LO. Dengan konsep yang sama kita jumpai nanti di PNBP. Ini ada PNBP perizinan, layanan, segala macam. Ini ada kelompok-kelompok besar dari PNBP LO. Oke, kita lihat dulu perizinan ini apa, Pak? diakui pada saat dirimanya kas oleh pemerintah pesat pada saat wajib bayar mengajukan permohonan izin. Jadi kan biasanya kalau dia mengajukan izin, kan dia juga membayar duit ya. bisa aku ya. Pada saat ditetapkan tagihan oleh pemerintah apabila berdasarkan ketentuan pembayaran dilakukan oleh wajib bayar setelah izin diketahui. Jadi ada yang beda-beda. Ada yang dia bayar terus dapat izin atau dia dapat izin dulu, eh, dikeluarkan tagihan dulu baru dia bayar. Kalau dia nunggu penerimaannya dari tagihan, maka kita nilatannya ketika sudah timbul tagihan. Ini contohnya adalah PNBP yang perizinan itu banyak ya. Misalkan izin pengelolaan kayu hutan atau izin pemanfaatan ruang frekuensi udara. Jadi Kominfo itu dapat PNBP-nya salah satunya dari sana. Jadi kalau misalkan Telkomsel, kemudian apa namanya Indosat ingin memanfaatkan ruang udara untuk kejaringan selulernya, maka dia izin juga sama Kominfo bayar PNBP. Dan itu biasanya bayarnya kan setahunan nih. Kalau dia nggak bayar itu ditaki sama Kominfo. Itu kalau perizinan. Kemudian kalau layanan itu pasti ada barang jasa yang langsung bertukar tempat dan ada pembayaran dari kita. Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk ke muda ekonomi. Layanan ya. Layanannya itu bisa mungkin izin eksplorasi SDA atau pengakuan pendapatan perizinan. Kalau ini gini harusnya kalau ya. Mohon maaf. Ini kalau layanan ya. Oke. Yang di bawahnya adalah pendapatan SDA. Mohon maaf saya ulangi ya. Yang di atas ini adalah PNBP yang layanan. Ada barang dan jasa. Dan ini biasanya diakui bersamaan dengan uang masuk. Atau mungkin kalau necenya beberapa nunggu tagian ya. Tapi kalau yang SDA biasanya memang diizinkan dulu baru dia bisa melakukan sesuatu eksplorasi sebuah alam. Itu bisa kita akui sebagai pendapatan NBPLO. Kemudian dari ini Pak dari investasi dan pemanfaatan aset. Kalau investasi jangka pendek itu biasanya pendapatan berupa deposito bunga, aplikasi, tak dividen ya. Bisa langsung diakui pada saat rekening kasus negara. Tapi juga itu kalau investasi jangka pendek ya. Deposito bunganya apa, dividenya gimana. tapi kalau berasal dari pemanfaatan aset ya itu diakui sesuai dengan hak yang diakui. Misalkan kita menyewakan gedung kita. Gedung kita siwakan untuk pengantin. Untuk istanikan orang luar. Itu dapat PNB kita. Maka sebenarnya dapat diakui sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat dengan entitas tersebut ya. Yang penting sebenarnya gini, LCO itu bisa kita akui kalau sudah ada BASD atau sudah ada manfaat yang kita deliver ke masyarakat. Tapi masyarakat belum bisa bayar langsung atau tidak. Tapi kalau sudah ada penyerahan barang dan jasa dari kita, itu sudah kita harus sebagai pendapatan PNBPL. Kemudian di contoh-contoh kecil ya dari PNBP lainnya. Kan kalau PNBP teman-teman lihat di struktur APBN ada empat lompok ya. Ada PNBP SDA satu. Kemudian yang kedua adalah dari pengelolaan kekayaan negara dibisahkan. Yang ketiga PNBP lainnya. Yang keempat adalah pendapatan PNBP. Ini yang banyak macamnya memang pendapatan dari PNBP lainnya. Contoh dari keuntungan penjualan aset di APBN di APBN pada saat dikasih di terima. Misalkan kita jual lelang, jual komputer yang sudah tidak kepakai, mobil bekas, mulai kantor dijual dan dapat PNBP juga ya. Atau dari bunga jasa perbankan di APBN pada saat kas. Atau berasal dari pengembalian kembali belanja. Dan ada lagi kalau ada denda. Kemudian ada putusan pengadilan atau adanya penghapusan utang. Contoh-contoh PNBP lainnya. Kemudian pendapatan hibah. Ini secara tadi PNBP. Sekarang kita bicara hibah. Tadi meskipun hibah sudah di awal, kita sekarang hibah lagi, diulang lagi. Hibah kalau dalam bentuk uang diakui pada saat kas diterima di Regenikas Negara atau Reksus. Tanggal penarikannya tercantum dalam NOD. NOD adalah Notice of Disbursement. Surat izin pemberitahuan ada uang keluar. Pengesahan oleh kuasa puluh. Itu kalau cash. Mungkin kalau pendapatan hibah LO dalam bentuk barang atau jasa, maka surat beragat diakui dan dicatatat pengesahan oleh kuasa puluh. Nah, tadi tentang konsep-konsep pengakuan. Ini adalah apakah transaksi itu diakui, diakuinya kapan, itu adalah melihat konsep pengakuannya begitu. Tapi ketika pengukuran, maka kita nggak cuma bicara ini diakui atau tidak, tapi berapa nilai yang harus kita akui, kita catat di buku besar akural atau buku besar cash. Pendapatan LRA diukur sesuai apa? Nominal, otomatis nominal yang masuk ke cash negara. Pengecualian asas butuh juga dapat terjadi jika penerimaan cash dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah. Penerimaan cash tersebut berasal dari transaksi yang peruturannya cepat, volume transaksi banyak dan jangkauannya singkat. Bisa juga seperti itu. Kalau asas bruto bisa kita kecualikan jika memang ketika uang kita terima itu di dalamnya itu ada orang lain. Kemudian peruturannya cepat sehingga kita nggak cepat merhitungkan pemerintah lain dan volume-nya banyak jangkauannya singkat. Pendapatan bruto pendapatan LO mohon maaf, LO diukur sebesar nilai bruto. Sekali lagi nilai bruto apa? Nilai yang tidak dikompensasikan dengan beban-beban yang ada. Misalkan mendapat PBB dan harus menggunakan upah pungut maka penerimaannya tidak kiri PBB gross-nya sebelum dikurangi dengan upah pungut. Kalau dulu ada upah pungut namanya ya. Tapi nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Karena PBB yang perkotaan pengumahan itu kan sudah dilimpahkan ke pemerintah daerah jadi pendapatan asli daerah. Pemdak? Dalam hal pengurang LO pendapatan LO berikutnya variable maka dan tidak dapat diaktifasi dari berdahulu maka asli daerah dapat diketualikan. Baik, kita lanjut ya. Sekarang pengukuran pendapatan pajak. Kalau pajak pengukurannya gimana? Kalau LO sebesar nilai nominal apa? Yaitu aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah dalam hal dia safe assessment maupun handling. Karena ingat tadi safe assessment maupun handling kan diakui bersamaan dengan uang masuk. Artinya mengakuinya bersamaan dengan pendapatan LRA. Sementara yang diukur dengan nilai nominal yang ini safe assessment nanti berdasarkan dokumennya. Salon dalam peti kawan surat penetapan. Nilainya di sini berapa? Itu yang diakui dari pendapatan LO. Untuk pengukuran pendapatan PNBP LO bisa ditempuh melalui beberapa cara. Misalkan jumlah yang diterima wajib bayar diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima kelas umum negara. Untuk jumlah yang menjadi hak entitas jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak sesama dalam rangka perikatan. Jadi bisa saja pemerintah itu dapatnya dari perikatan kayak pemerintah punya perikatan dengan perusahaan minyak dan perusahaan batu barang. Atas kontrak itu ada syarat-syarat ketentuan berlaku bahwa perusahaan wajib membayar jumlah tertentu ke negara. Kemudian tarif PNBP menggunakan formula tertentu kalau bisa ada formula tertentu. Jadi tarif PNBP itu macam-macam ada tarif nominal. Artinya tarif nominal itu uang nominalnya sudah ada di PP-nya. Berapa rupiah, berapa juta, berapa ratus juta itu ada. Tapi kalau yang yang spesifik itu ada namanya art form. Jadi tarifnya itu bisa berupa rumus atau formulanya sendiri atau bisa berupa persentase dari jumlah tertentu atau cuma ngomong sesuai kontrak. Itu namanya art form. Sementara kalau pengukuran pendapatan hibah itu apa? Nilai nominal yang ditempat di Ergun atau Rexu. Nilai nominal yang tercantum dalam NOD, Notice of Disbursement. Nilai nominal tercantum dalam SP2HL, SPHL, dan sisakan oleh kuasa ini yang tadi saya sebut dari awal ya. Ada SP2HL, ada SPHL. SP2HL adalah surat permintaan pengesahan hibah langsung. Kalau ini surat pengesahan hibah langsung. Jadi sesuai dengan nilai nominal yang ada di dokumennya. Itu untuk pengukuran pendapatan hibah langsung. Sementara kalau dalam bentuk barang jasa maupun surat berharga yang menyatakan nilai hibah, maka dicatat sebesar nilai barang jasa yang diterima berdasarkan BAST. BASTnya gimana? Nibutnya berapa? Di BAST. Namanya juga barang, nggak ada uangnya kan? Jadi sesuai dengan dokumen BAST. Berikutnya, bagaimana kalau pendapatan hibah itu dalam bentuk barang jasa yang tidak menyatakan nilai hibah? Kalau tadi kan ada di dokumen BAST ada dokumen BAST tadi penyerahan hibah barang jasa itu ada nilai uangnya. Kan kadang-kadang nggak ada nih. Kalau nggak ada, maka pengukuran pendapatan hibah LO dalam bentuk barang jasa atau surat berharga secara prioritas urutannya begini. Kita ngitung dulu menurut biayanya berapa. Ini kalau dihargai kosnya berapa barang itu. Atau menurut harga pasar. Ini nilai di pasaran berapa sih? Atau menurut perkiraan berasal hasil penilaian. Ini pengukuran pendapatan hibah LO. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ah. Ngeseng-ngosen ya Pak Iyang. Ngeseng-ngosen cepat ya. Mohon maaf ya. Agak ngebut. Karena memang materinya banyak. Oke. Kita lanjutkan setelah pengakuan pengukuran kita masuk ke penyajian dan pengungkapan. Jadi kalau pengungkapan itu kalau penyajian itu adalah transaksi tadi setelah dicatat dan diketahui nilainya diakui dan diukur disajikan di mana? Apakah disajikan di LRA atau di Neraca LO dan sebagainya? Kan itu nama penyajian. Kalaupun dia masuk Neraca nanti pertanyaan berikutnya dia masuk aset lancar atau aset tetap? Kalau dia masuk ke LRA dia masuk apa? Belanja apa? Kalau dia masuk LO masuk kegiatan operasional dan operasional kan nanti selalu ada pertanyaan seperti itu. Sehingga pemerintah haju menyajikan pendapatan itu sesuai dengan sumber pendapatannya. Ada tiga kan sumber pendapatan lagi. Kemudian kalau yang di LO kalau dia perlu penjabaran uang asing hati-hati ada pemakaian kursusnya. Ini tentang penyajian pengungkapan. Kalau pengungkapan apa? Pengungkapan berarti mendisklose mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Mengurekan. Mengerikan informasi tambahan. LRA namanya LRA yang disajikan dalam LRA. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Ingat ya penyajian transaksi selalu dalam mata uang rupiah sesuai dengan kursus tengah pada tanggal transaksi kalau pendapatan. Gimana Pak? Kalau ada pelokan khusus terkait pendapatan. Oke. Sekarang kalau akuntansi untuk koreksi pendapatan LO diatur melalui pembukuan koreksi pendapatan LO sebagai nah ini sebenarnya sudah nggak begini lagi nih ya. Karena sekarang kalau ada koreksi pendapatan LO baik pajak maupun PNB langsung sama-sama mengurangi pendapatan tahun berjalan. Nanti kan begitu ya. Oke. Kalau pajak perlu ada pemeriksaan. Jadi kalau orang restitusnya ada pemeriksaan dulu. Berdasarkan pemeriksaan maka jumlah ketetapannya gimana? Lebih besar atau lebih kecil dari daftar hutang? Baru diputuskan dia dapat restitusnya atau tidak. Nah ini perlakuan pendapatan ada yang recurring non-recurring sekarang yang bisa sudah sudah nggak berlaku lagi ya. Karena kan sebenarnya sih di kebijakan akuntasinya sih sudah menyamakan antar pajak sama bukan pajak. Kalau yang ini dulu adalah gini. Ini saya harus cek dulu nanti ya. Apakah hari kering sama non-recurring masih ada. Karena di PMK212 sudah tidak mengenal ini. Tapi di PSAP-nya itu masih ada pendapatan hari kering sama hari kering. Nah ini sebenarnya sudah diatur di revisi PSAP yang mengatur tentang penyesuaian pendapatan. Ini ada sendirinya di PSAP-nya. bahwa tidak ada lagi recurring sama non-recurring. Tapi nanti saya cek ya. Kalau recurring itu terkait sama pendapatan pajak. Artinya koreksi pendapatan pajak ya mengurangi pendapatan tahun berjalan. Kalau non-recurring dilihat dulu apakah tahun berjalan atau tahun yang lalu. Kalau dia tahun berjalan mengurangi tahun pendapatan tahun berjalan tapi kalau tahun lalu mengurangi ekuitas. Ini ada sesuai PSAP. Tapi di PMK212 koreksi pendapatan PNBP maupun pajak baik pendapatan tahun berjalan maupun tahun anggaran yang lalu itu mengebebani pendapatan tahun sekarang. Mengurangi pendapatan tahun sekarang. Kalau realisasinya tidak ada pada tahun itu maka baru mengambil dari SILPA atau dari SAL tahun lalu. Ini kan pengembalian pendapatan berjalan dihapus sebagai pengurang relasi pendapatan berjalan. Apabila tidak terdapat realisasi ini yang tadi saya bilang dihapus sebagai pengurang SAL atau pengurang ekuitas. Jadi pengurang SAL itu di LRA-nya di buku besar kas-nya ekuitas penguranginya di buku besar akroalnya. Oke? Demikian ya teman-teman pengakuan pengukuran penyajian dan pengungkapan untuk transaksi pendapatan. Setelah ini di video sesi 3 kita akan saksikan ilustrasi dari ayat jurnal akuntansi pendapatan. Jangan kemana-mana tetap setia bersama akuntansi pemerintah. selamat menikmati